Mereka mengatakan bahwa pelajar-pelajar itu mengatakan bahwa Pak kami juga ingin sekolah seperti saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia Why? Kami tidak mau terjadi konflik Kami ingin damai Maka kami berhak untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan saudara-saudara kami Segenerasi kami untuk mencintai Indonesia itu seutuhnya Nah sahabat Kartika Podcast Kalau kita bicara mengenai keberagaman di Indonesia Tentunya itu membuat lingkungan masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan yang unik Nah di samping itu perbedaan-perbedaan itulah bisa juga menjadikan sumber konflik sosial Nah untuk itu hadirlah narasumber saya hari ini Yaitu Wakil Asisten Intelijen Kepala Staff Angkatan Darat bidang Jemenintel Yaitu Brig Jenteni Antonin Horengel Da Silva S.I.P.M.Han Selamat datang Bapak Apa kabar Was? Kabar saya baik Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atas rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan, ridau Sehingga kita selalu enjoy dan kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini selalu diberikan berkah, amin Amin ya Rabbah, amin Nah Waas, kalau saya tadi sebutkan nama waas ini Ada Rangel Da Silva Itu tuh seperti nama ala-ala Portugis Tapi sebenarnya waas ini kelahiran timur-timur Itu gimana waas? Ya betul, memang kita kelahiran timur-timur Biasanya zaman dulu pada kolonial Portugis Nama kita rata-rata sama seperti orang Portugis Sehingga ada full namenya, ada panggilannya juga Ada farm-nya juga daripada itu Oke baik Waas Nah tapi Waas, saya dari tadi opening ini udah sebenarnya salfok nih Salfokus dengan kacamata hitamnya waas Ini kalau kita lihat waas dalam berkegiatan sosial Bahkan saya juga mau lihat di platform media sosial Saya lihat, nah seperti ini Potret waas itu dengan gagah pakai kacamata hitam Nah ini bisa dijelaskan gak waas? Kenapa pakai kacamata hitam? Apa biar keren? Atau cuma untuk menghindari dari silau? Kacamata hitam itu berdasarkan nilai taktis di militer Itu sangat bermakna Kenapa demikian? Kalau kita melakukan suatu military activity Perpindahan pasukan dari suatu tempat ke tempat yang lain Nah kita menggunakan kacamata Kenapa demikian? Karena biasanya mobil-mobil militer itu tidak menggunakan AC Rata-ratakan bagnya terbuka Kaca ini diterungkan Sehingga mudah sekali untuk kena debu Sehingga kacamata ini sangat bermanfaat Nilainya sangat strategis sekali Digunakan untuk kesehatan mata Itu yang pertama Yang kedua bisa juga digunakan untuk pemandu heli Kalau kita naik heli Dengan kecepatan angin begitu besar Maka kita kalau menggunakan kacamata Mata kita terlindung Karena militer itu memiliki tiga kemampuan Pertama itu mata Yang kedua itu keterampilan menembak Yang ketiga itu fisiknya sekuat Nah yang terakhir digunakan untuk Contoh seperti kita pertempuran di dalam satu bangunan Atau pertempuran kota Atau pertempuran jarak dekat Itu digunakan kacamata untuk menghindari Namanya percikan peluru, kelonsong, dan lain sebagainya Sehingga mata kita terjamin Itulah menjadi motivasi saya Sehingga saya waktu masih major Saya menjadi military instructor Di pusat pendidikan infantry Saya selalu menggunakan kacamata Untuk mendidik bahwa seluruh prajurit itu Apabila dia bergerak Dalam suatu tempat tertentu Kacamata itu sekaligus sebagai Dan my style Tetapi juga digunakan untuk kesehatan mata Demikian Baik was Ternyata dibalik kacamata hitam ini Banyak filosofi-filosofinya Yang ternyata bermanfaat Salah satunya tadi Prajurit itu juga harus menjaga matanya Agar sehat Karena mata ini sebenarnya aset sampai kita Nanti tua gitu kan Kalau mata kita mungkin Prajurit harus dijaga Biar pas nembak Tidak salah sasaran Itu juga bisa salah satunya ya Betul Nah was Tapi saya penasaran nih Saya ingin lihat Secara langsung was Pake kacamata hitam Biar nampak keren Oke Don't worry Kita pake ya Siap was Karena sudah perintah dari Misrima Ya kita selalu ikuti Siap salam Nah keren banget Tentu pakenangan Wah keren banget was Oke Misrima ini kan kacamata ini Sebenarnya kan Saya udah menyampaikan tadi Memiliki nilai taktis dalam Perlengkapan militer Siap Oleh sebab itu ya Mungkin lebih lengkapnya Saya minta juga Misrima untuk menggunakan kacamata dari saya Waduh Sebagai hadiah dari saya Siap terima kasih was Mudah-mudahan Perbincangan kita itu Membawa makna Demikian Amin Ijin terima kasih was Saya terima Kacamatanya Ijin was berkenan Saya boleh buka ini Oh silahkan silahkan Harus dipakai juga ya was Nah harus dipakai Biar kelihatannya lebih humanis Saya maaf nih was Bismillah dulu mau pakai ya was Oke oke Nah Wah Nah kelihatannya berbeda Ketiga penampilan awal Dengan penampilan sekarang Pertama style-nya itu kelihatan Oke Yang kedua itu TNI Angkatan Darat itu Bukan hanya sebagai Prajurit yang fight di lapangan Tetapi prajurit juga Menjadi prajurit yang humanis Prajurit yang bisa komunikasi Dengan siapa saja Sehingga dengan harapan TNI Angkatan Darat ini Selalu ada di hati rakyat Amin Luar biasa was Saya jadi merasa lebih Percaya diri nih was Cocok gak was Saya seperti ini Wacom tambah cantik Terima kasih was Lebih mudah dari 2 tahun Lebih mudah dari 2 tahun sih yang baik was Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik waas Ada pepatah bilang nih Tak kenal maka tak sayang Nah biar semua pemirsa kita juga kenal Semakin dekat dengan waas Sebelum kita masuk ke topik pembahasan Ijin waas Dengar-dengar nih Waas bisa 4 bahasa Ada bahasa Brazil Bahasa Inggris Bahasa Persatuan Timur Leste Atau bahasa Tetun Dan yang utama adalah bahasa Indonesia Mungkin untuk itu Waas bisa memperkenalkan diri Dengan 4 bahasa itu Ijin Oke everybody Miss Rima Sebelum saya memperkenalkan diri Dengan berbagai macam bahasa Yang disampaikan oleh Miss Rima Tapi perlu diketahui bahwa Kalau bahasa Brazil Saya hanya pada tingkat public speaking Oh oke Tapi kalau bahasa Inggris juga sama Kita pasif Kalau bahasa Tetung Adalah bahasa daerah Yang pada saat kita lahir Kita menggunakan bahasa itu Kalau bahasa Indonesia Adalah my mother language Kan begitu ya Siap Kita mulai ya boleh ya Boleh maaf silahkan Ijin Oke Dan yang kedua Seu filho sebutu Sonny Ramadhan Putaranggel E terceiro filho sebutu Muhammad Argen Putaranggel Ele sekarang sebutu di Bandung, di Sabah Oeste Isto que é a minha introdução para você e minha senhorita Rima É muito contente falar contigo E graças a Deus e obrigado Meu nome é Antonio Rangelo Silva Nenhum nome é Antonio Eu sou Brigadier General TNI Deputado de Inteligencia de Indonesia Eu graduo de Academia Militar em 1992 em Magalan, central Java E agora eu moro em Jakarta Minha esposa é chamada Maya Saranensi Minha esposa é chamada Brian Alexander Putaranggel, Sonny Ramadhan e Mohamed Argenio Putaranggel E agora eles moram em Bandung Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mereka saat ini semuanya tinggal di Bandung. Itulah biodata saya singkat. Miss Rima, semoga dengan perkenalan saya ini, para netizen, para followers, ataupun sahabat, ketika podcasting yang katanda rat, bisa saling kenal, bisa membangun hubungan silaturami antara satu dengan yang lain, yang dinamakan, dikenal sebagai dua raga satu jiwa, tanpa batas. Itu namanya sahabat sejati. Demikian semoga Allah SWT memberikan berkah pada kita semua pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat. Begitu Miss Rima, terima kasih. Weh, tepuk tangan dulu dong. Bravo, bravo. Keren banget, Pak Asijin. Bisa perkenalan dengan empat bahasa itu. Tapi dengar-dengar bahasa Tetung ini ternyata kayak terdengar seperti bahasa Brazil juga ya, Pak As. Begini, bahasa Tetung itu banyak mengadopsi bahasa Brazil maupun bahasa Portugis. Contoh bahasa Tetung itu tidak memiliki rasa terima kasih. Semuanya gunakan obrigado barang. Nah, Bapak Kasat, kita, sangat fasil berbicara bahasa Tetung. Kalau berbicara dengan saya, oke. Dia kalai, apa kabar? Obrigado barang. Terima kasih banyak. Sehingga bahasa Tetung itu bahasanya sama seperti bahasa-bahasa negara Melanesia. Seperti itu bahasanya. Sangat berbeda. Kalau bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Italia, dan bahasa-bahasa di negara Eropa hampir mirip prononisasi-nya. Tapi kalau bahasa Timur dengan bahasa Eropa sangat berbeda. Demikian, Miss Rima. Baik, Waas. Waas, kalau kita lanjut berbicara mengenai program yang diadakan ini, Binkom Sosial. Nah, saya juga beberapa kali sering lihat di Youtube, bahkan diberita di media sosial yang cukup viral tentang program pembinaan komunikasi atau Binkom cegah konflik sosial dari TNI Angkatan Darat. Mungkin bisa Waas ceritakan sedikit latar belakang, kenapa sih harus diselenggarakan Binkom ini di daerah-daerah di Indonesia? Oke, terima kasih, Miss Rima. Perlu kita ketahui bersama bahwa latar belakang dari kita menyelenggarakannya pembinaan komunikasi itu adalah inisiasi Bapak Kasat, yaitu General TNI, Dr. Dudun Abdul Rahman, SEMM. Beliau memiliki kemampuan, beliau memiliki analisis yang sangat luar biasa tentang geostrategi, geopolitik, dan global situation, regional situation, national situation, dengan local situation. Nah, kenapa demikian? Karena beliau melihat bahwa Indonesia ke depan dalam waktu dekat ini, ancaman yang paling mungkin itu kemungkinan terjadi pada pasca ataupun tahun politik, yaitu 2024. Nah, oleh sebab itu beliau memanggil Bapak Asintel Kasat, yaitu Mayor General Dr. Randes Jakatandang, dan memanggil kami juga, saya juga, beliau kasih perintah. Beliau mengatakan bahwa untuk saat ini seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi tahun politik. Tahun politik yang bagaimana? Kemungkinan akan terjadi konflik sosial. Itulah salah satu latar belakang dari beliau sehingga beliau memerintahkan kita untuk segera membuat program tersebut. Maka Bapak Asintel Kasat memerintahkan saya untuk mendesain tentang program ini. Nah, program ini sudah kita laksanakan mulai dari Saban sampai Kemeroke, Miss Rima. Itu. Sehingga program ini, beliau mengatakan kepada kita dan memerintahkan kepada kita bahwa, Anda harus paham bahwa masyarakat Indonesia itu adalah multi-culture dan majemuk. Itu bisa dieksploitasi secara positif, maka menjadi kekuatan nasional. Tetapi apabila tidak bisa dikelola atau dibina dengan baik, akan menimbulkan disintegrasi bangsa, bisa menimbulkan keretakan bangsa, dan bisa terjadi konflik yang dinamakan konflik horizontal maupun vertikal. Nah, ini merupakan atensi bagi kita semua, sehingga beliau berharap bahwa ke depan itu, Tentara Nasional Indonesia, Indonesian Army, harus punya salah satu atensi khusus dalam hal menghadapi tahun pemilu. Begitu, Miss Rima. Siap baik, Bapak. Betul. Seperti yang saya sebutkan di opening tadi, kita ini banyak keberagaman, dan justru keberagaman itu menciptakan juga bisa menjadi sumber konflik sosial, terutama dengan kita akan menghadapi pemilu nanti di 2024. Dan tentu di era globalisasi informasi teknologi ini, Waas, banyak isu-isu negatif yang bisa membuat kita menjadi pecah belah. Nah, kita juga ingin mengetahui nih, Waas, bagaimana situasi global, regional, dan nasional saat ini? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Waas. Baik, Miss Rima. Bahwa di dalam menghadapi lingkungan strategi, itu kita kenal namanya global situation. Global situation itu situasi yang berkembang di dunia saat ini, yang paling menonjol itu adalah konflik antara Rusia dengan Ukraine. Nah, konflik itu menimbulkan korban kurang lebih 14.400 orang. Baik itu meninggal maupun luka. Dari konflik itu, semua infrastruktur hancur. Pengaruh terhadap ekonomi global. Pengaruh juga terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Ukraine. Di mana mereka hidupnya sangat menderita, infrastrukturnya hancur, semua pola kehidupan sehari-hari yang seharusnya mereka hidup dengan damai, terancam dengan dibom setiap hari. Itu situasi global. Sedangkan kita lihat dari situasi regional situation, kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepelawan. di mana Indonesia memiliki 95.181 km. Itu panjang pantai kita. Sedangkan, luasnya laut kita itu 5,8 juta km persegi. Bayangkan. Dan 71 persen Indonesia itu terdiri dari perairan. Berarti kesimpulannya 29 persen itu kepelawan. Oleh sebab itu, kita wajib untuk mempertahankan. Namanya zona ekonomi eklusif. Nah, zona ekonomi eklusif itu terdiri dari landasan yang kita miliki. Salah satu contoh United Nations of the Law and of the Sea. Nah, itu mengatakan bahwa bansa Indonesia harus bisa mempertahankan kedaulatannya mulai dari 12 mil dari garis pantai. Arti kata bahwa 12 mil dari garis pantai itu adalah kedaulatan negara. Maka secara vertikal, kita amankan namanya udara Indonesia. Secara horizontal, kita amankan laut. Oleh sebab itu, light is light. Kita harus memiliki pertahanan yang sangat besar. Kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang bebas aktif. Ataupun dibilang defensif aktif. Tetapi apabila suatu hari kita diganggu oleh pihak tertentu, kita akan melakukan aksi sesuai dengan prosedur namanya rencana kontijensi atau military campaign yang didesain oleh Mabes TNI. Nah, itu masalah regional situation. Kalau kita lihat national situation. National situation perlu kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 nanti, kemungkinan terjadi konflik antara kelompok akibat dari salah satu paslon atau salah satu kandida ataupun relawan, mereka tidak puas dengan hasil pemilu, maka bisa terjadi konflik. Oleh sebab itu, kita waspada. Kenapa kita waspada? Kita harus bisa mempelajari, kita harus bisa melihat secara seksama, secara kontinitas, secara adil dan bijaksana, bahwa konflik itu diharapkan seluruh masyarakat Indonesia menghargai, memahami tentang bagaimana etika demokrasi, demokrasi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, masalah yang akan terjadi itu kemungkinan di national security itu ataupun national situation ini, kemungkinan ada teror, bisa juga kemungkinan karena ketidakpuasan antara satu kelompok dan yang lain, ini bisa menimbangkan konflik. Maka TNI tetap pada koridor, yaitu pertama, membela kedaulatan Republik Indonesia, melindungi seluruh bangsa Indonesia, dan mempertahankan kedaulatan negara, sampai titik darah penghabisan, sampai dunia kiamat. Kira-kira begitulah, Miss Rima. Baik, Waas. Semakin terbuka wawasan saya, dan juga semoga menambah wawasan juga untuk sahabat Kartika Podcast, Waas. Dan yang menarik tadi adalah, suka tidak suka memang kita harus menghadapi situasi-situasi yang memungkinkan akan terjadinya konflik sosial itu, Waas. Dan kami juga melihat di berita media sosial, YouTube, bahwa hampir seluruh komponen masyarakat di daerah pelosok kabupaten kemarin, di Indonesia memberikan testimoni yang sangat positif terhadap kegiatan BINGKOM ini, di mana pasti BINGKOM ini diharapkan tidak hanya untuk menjadikan Indonesia ke depannya, warganya itu memiliki rasa persatuan-kesatuan yang dimiliki hanya oleh prajurit TNI, tapi juga mengakar dan membumi di hati masyarakat. Itu seperti apa, Ijin, tanggapan untuk testimoni yang positif itu? Begini, Misrimak. Yang perlu diketahui bersama bahwa program itu sudah kita lakukan dari dua tahun yang lalu, sejak Bapak Kasat kita menjabat sebagai Kasat waktu itu. Sehingga kami melaksanakan program itu mulai dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, testimoni yang disampaikan oleh seluruh komponen masyarakat, terutama di daerah pelosok, mereka sangat berterima kasih kepada Bapak Kasat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menganggap bahwa program ini sangat penting untuk membangun kembali jiwa nasionalismenya manusia Indonesia, warga negara Indonesia, untuk mencintai bangsa Indonesia secara hakiki dan konsekuen. Oleh sebab itu, mereka menghimbau. Ada juga, waktu kemarin, maaf, Misrimak, waktu saya di Merauke, saya di Sorong, mereka mengatakan bahwa pelajar-pelajar itu mengatakan, Pak, kami juga ingin sekolah seperti saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia. Why? Kami tidak mau terjadi konflik. Kami ingin damai. Maka kami berhak untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan saudara-saudara kami, segenerasi kami, untuk mencintai Indonesia itu seutuhnya. Dan seluruh komponen masyarakat, mereka berani mengatakan bahwa Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, sudah harga mati. Titik. Nah itu adalah kesimpulan dari kita melakukan suatu program itu. Sehingga output maupun outcome-nya, output dalam waktu dekat itu, masyarakat mencintai Indonesia. Outcome dalam waktu jangka panjang, Indonesia selalu damai, Papua tetap di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sampai dunia kiamat. Itu adalah testimoni dari seluruh komponen bansa. Mulai dari Aceh sampai Kemeroge. Mereka mengatakan hal yang sama. Dan kita selaku Angkatan Darat, kita melihat aspirasi-aspirasi masyarakat. Kita melihat bagaimana pertanyaan yang diberikan sangat kritis, integratif, holistik. Mereka luar biasa, keren. Dan mereka pada dasarnya semuanya ingin damai. Tidak suka dengan suatu kekerasan. Kenapa? Karena konflik itu bisa juga terjadi antara diri kita sendiri. Contoh, Misrimah bangun tidur terlambat, itu adalah konflik. Datang ke kantor terlambat, konflik terhadap diri sendiri. Misrimah dengan saya bicara sesuatu yang tidak kompak, ataupun tidak sepakat, konflik juga. Nah, konflik itu pertama mulai dari diri kita dulu. Kalau diri kita sudah sadar tentang wawasan kebangsaan, sudah sadar tentang bagaimana mencintai bansa ini seutuhnya, maka saya yakin dan percaya ke depan itu Indonesia menjadi tentram, Indonesia menjadi bansa yang hebat di seluruh dunia. Indonesia menjadi is our home, rumah bagi semua orang. Welcome to Indonesia, because Indonesia is the best country. Siap, Waas. Dan luar biasa sekali penjelasan Waas. Yang tadi saya tangkap adalah, di mana dari kegiatan Binkom yang dilakukan itu, yang mungkin pada saat itu adalah pematerinya Waas sendiri, dan salah satu peserta mengatakan, Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, sudah harga mati. Dan itu tentu dengan kita mendengarkan ungkapan seperti itu dari peserta, pasti suatu kebanggaan juga untuk Waas. Bahwa, oh ternyata Binkom ini membuahkan hasil di mana para peserta ini benar-benar menanamkan jiwa NKRI-nya dalam hati. Nah, dan tentu dalam dialog interaktif tersebut, Waas, kira-kira ada berapa peserta sih yang ikut, dan tentunya narasumbernya, pematerinya itu siapa saja, Waas. Nah, kita lihat situasi, setiap daerah itu memiliki eskalasi konflikan berbeda. Kalau di Papua, khususnya di Jayapura, Timika, Merauke, Sorong, Sorong Selatan, Raja Empat, itu semua komponen masyarakat itu mendeklarasi. Mereka berani mengatakan bahwa Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua. Yang ikut dalam program tersebut, biasanya 500 orang ke atas. Nah, tetapi yang paling enak, yang paling unik, itu salah satunya waktu kami memberikan dialog interaktif itu dengan komponen masyarakat di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu, ia memberikan materi adalah gubernur, Pak Rituan Kamil, dengan salah satu profesor dari universitas yang pajajaran. Biasanya, pendamping saya itu biasanya dari rektor, dari guru besar, dari universitas, begitu pun gubernur, ataupun bupati. Nah, kita adalah stakeholder. Kami mewakili Indonesian Airby, ataupun TNI Angkatan Darat. Sehingga kami memberikan materi tentang bagaimana pemantapan nilai wawasan kebangsaan. Dan pemerintah yang lainnya juga memberikan tentang bagaimana membangun daerahnya sesuai dengan program kerja yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Itu. Tetapi kita lihat bahwa, khususnya di Bali, saya dengan tim kita, kebetulan waktu itu, kita juga mengatraksikan salah satu TNI Angkatan Darat mencintai budaya Nusantara. Contohnya bagaimana itu, Mas? Contohnya, anggota kita, mereka ikut melaksanakan tarian Bali, pakaian uniformnya militer, mereka keren melakukan tarian Bali. Mencintai budaya lokal, merupakan kekuatan aset kita untuk menjadi budaya nasional, budaya nasional menjadi budaya internasional, dan menjadi kekuatan abadi, khususnya di parwisata di Indonesia. Begitupun saya waktu itu di Jawa Barat, di Bandung, para babinsa semuanya melaksanakan tari dari Bandung. Minyespoza, istri saya, dari Bandung. Sehingga tarian di sana, tarian Bandung, sangat luar biasa. Sehingga para peserta BIMKOM itu bukan hanya sekedar dialog interaktif antara pemberi materi dengan penerima materi, tetapi mereka juga melihat bagaimana tentara nasional Indonesia Angkatan Darat mencintai budaya Nusantara, implementasinya kita harus mencintai budaya Nusantara. Budaya kita sendiri. Budaya kita itu di Indonesia itu kurang lebih 733. itu adalah warisan budaya. Sedangkan suku, 1.450 suku. Bayangkan. Berartikan sangat luar biasa. Sedangkan bahasa sampai 2.000 lebih. Berartikan keunikan kita, keberagaman kita, kebinekaan kita itu sebenarnya kalau dieksploitasi secara integratif, secara holistik, secara masif, secara komprehensif, maka akan menjadi suatu kekuatan nasional yang akan menjadikan, menjadikan ketebalan kita untuk mencintai Indonesia, menjadi Indonesia yang kuat, Indonesia yang makmur, dan Indonesia yang dihargai oleh seluruh dunia. Dan Indonesia, saya kembali lagi, menjadi Indonesia yang humanis. Sesuai dengan insan pansasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan berada. Kira-kira begitu. Baik, Was. Wah, kalau saya juga lihat di beberapa berita bahwa kegiatan BIMKOM ini sudah berlangsung di berbagai bagian Indonesia. Contohnya seperti Papua, Papua itu kan banyak lagi ya, Was. Ada Sorong, Merauke, ada Timika, BIMIKA, dan itu. Masih kurang, Papua Barat belum. Nanti program kita continue ke depan, di tahun depan. Tahun depan, mudah-mudahan kita ke Aceh, kita ke Papua Barat, nanti kita masuk ke seluruh pelosok. Harapan kita satu, kita membangun kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kita menggugah hati para komponen kita, warga negara Indonesia, agar mencintai bangsa ini bukan hanya lewat speaking. Tetapi mencintai bangsa ini harus dari hati. Kenapa demikian? Karena itulah tugas dan kewajiban warga negara Indonesia untuk membela negaranya tanpa pamri. Nah, itu. Dan saya juga menjadi motivator. Motivator bahwa saya mengatakan bahwa saya dulu di timur-timur, lahir, sejak SD ke sekolah itu, jalannya 10 kilo, Misri Ma. Tidak punya, pakai sandal. Di timur-timur itu, Mas? Timur-timur, pakai sandal, nggak pakai sepatu. Jalan sampai ke sekolah. Every day. Tiap hari. Tetapi saya punya motivasi. Saya ingin ke Jawa. Saya ingin menjadi orang hebat. Saya ingin punya istri, orang Jawa. Akhirnya terwujud. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa kan luas. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Siap. Semuanya satu pulau, Jawa. Orang bilang dalam bahasa Brazil, Jawa. Jawa. Itu. Sehingga, itu terwujud arti kata semua masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah melakukan program pemerintah secara profesional. Beliau bekerja siang malam untuk bangsa Indonesia. Beliau bekerja tanpa pampri untuk membangun semua infrastruktur dan kejahatan masyarakat. Tetapi itu tidak semudah yang kita pikirkan membolak-balikan tangan. Semua itu butuh proses dan step by step. Sehingga saya berharap, waktu itu saya berbicara di depan para peserta, saya mengatakan bahwa kita harus memiliki namanya positive thinking. Selalu memikirkan hal-hal yang positif untuk mengisi bangsa ini. Kalau kita semua hanya saling menjatuhkan, hanya saling menghardik, maka kita tidak bisa menjadi warga negara yang baik, tidak bisa menjadi dan mengamalkan Pancasila itu secara konsekuen. Dan, Mrima juga perlu ketahui bahwa ternyata banyak komponen masyarakat meminta agar Pancasila itu perlu dimasukkan kembali di dalam kurikulum pendidikan. Mereka sampaikan hampir seluruh Indonesia mengatakan seperti itu. Dan saya waktu itu masuk di military academy, saya dapat juga pelajaran itu namanya P4. Pedoman Pengamalan Penghayatan Pancasila. SKS-nya banyak. Kita harus menjadi insan Pancasila. Ketika kita memahami tentang Pancasila, ketika kita memahami tentang wawasan kebangsaan, maka kita akan menjadi insan Pancasila yang sejati. Satu, mengutamakan NKRI dan membela tanah air itu semuanya adalah tanpa pamerik. Itu adalah manusia Pancasila. Dan mereka mengatakan juga Pak, kapan itu dilaksanakan? Saya bilang sekarang prosesnya pemerintah sudah melaksanakan itu. bisa lewat media sosial, bisa lewat dialog seperti sekarang ini, dialog interaktif antara satu dengan yang lain, sehingga masyarakat bisa open. Dan semua pada saat kami memberikan dialog interaktif itu, semua stakeholder yang ada, kita undang, contoh seperti para guru besar, para gubernur, maupun para bupati, semuanya akhirnya terbuka dengan masyarakat. Akhirnya kita mengetahui ternyata aspirasi masyarakat yang selama ini tidak pernah terungkap, terungkap semua. Dan kita catat, khususnya di TNI Angkatan Darat, kami bikin laporan ke Bapak Kasat, Bapak Kasat nanti akan bikin laporan ke Bapak Pandimat TNI, menjadi suatu keputusan untuk Bapak Presiden dalam rangka menentukan kebijakan pemerintah secara komprehensif. Maka diharapkan rakyat Indonesia akan menjadi negara yang adi dan makmur, menjadi Indonesia maju, semuanya tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetap satu. Begitu, Miss Rima. Siap, Waz, penjelasannya sangat luar biasa. Nah, kalau kita, tadi saya bilangkan, Waz ini sudah hampir semua menjelajahi itu untuk memberikan dialog interaktif Binkom Cagah Konflik Sosial. Nah, apakah di setiap daerah itu memiliki materi yang judulnya sama atau berbeda-beda tergantung konflik apa yang ada di daerah itu? Karena, kalau saya ada lihat cuplikan videonya nih, Waz, para peserta Binkom ini juga sembari menyanyikan lagu nasional sambil mengibarkan bendera merah putih. Nah, itu gimana, Waz? Nah, betul, Miss Rima. Ini kan salah satu contoh peserta itu kalau kita memberikan dialog interaktif, kalau kita hanya memberikan materinya monoton, maka si peserta itu akan ngantuk dia. Karena apa? Tidak ada yang istimewa. Maka, saya terlalu menggugah dengan lagu-lagu kebangsaan atau lagu nasional. Contohnya, Indonesia Pusaka, yang kedua adalah lagu Gebiar-Gebiar yang dinyanyikan oleh orang bule. Itu kelompok band Arkana. Mereka orang bule yang bisa menyanyikan lagu kita. Why Indonesian people dislike sing about the national song? Kenapa seperti itu? Orang luar aja mau menyanyikan lagu kita, kita sendiri sebagai warga negara Indonesia tidak cinta terhadap Indonesia. Itu. Dan itu salah satu contoh. Sehingga saya memberikan penjelasan kepada para peserta itu bahwa negara-negara yang hancur dalam menghadapi persaingan global itu salah satu contoh Uni Soviet. Uni Soviet itu pada tahun 1991 itu pecah menjadi 15 negara. Yang kedua adalah dari Yugoslavia. Tahun 1990 negara itu pecah menjadi Bosnia dan Kurasia. Yang ketiga Iraq itu pada tahun 2023 itu diinvansi oleh Amerika negara itu hancur dan Saddam Hussein dieksekusi secara hukum. Yang keempat adalah Ukraine. Kenapa Ukraine dibombardir oleh Russia karena Rusia mempertahankan kedaulatan negaranya. Nah kenapa negara-negara itu bisa hancur? Karena satu mereka tidak memiliki ideologi yang bagus. Yang kedua mereka tidak memiliki nilai rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsanya. Yang ketiga mereka termasuk orang-orang yang gagal dalam persaingan global. Yang keempat mereka selalu memintingkan diri sendiri. Nah oleh sebab itu itu menjadi salah satu pengalaman atau salah satu pelajaran yang berharga buat Indonesia bahwa kita tidak boleh terjadi seperti itu. Nah bagaimana kita lihat negara-negara yang maju contoh seperti China mereka bisa bersaing dalam persaingan global contoh seperti di Iran contoh seperti di Vietnam contoh seperti Jepan dan Korea Selatan negara-negara itu pertama menghargai culture budayanya itu dihargai yang kedua bangat dan harap bangsanya sendiri yang ketiga mampu bersaing dalam persaingan global mereka memiliki nasionalisme yang sangat tajam Nah bagaimana dengan meja analogi Nusantara atau Indonesia Nah Indonesia itu kita lihat dari ideologi ideologi itu kita sudah jelas ideologi Pancasila sebagai lambang negara dan pemersatu bangsa itu yang pertama yang kedua politik politik kita tetap demokrasi adalah demokrasi Pancasila sehingga semuanya teratur Yang ketiga ekonomi bangsa Indonesia Bapak Presiden kita sudah menghimbau ke seluruh rakyat Indonesia kita harus bisa bersaing di persaingan global kita harus memiliki nilai tawar kita harus menjadi manusia produktif untuk membangun bangsa ini tanpa pamri Yang berikutnya tentang budaya Nah budaya itu yang saya katakan tadi kita harus mencintai budaya lokal Kearifan lokal itu menjadi aset kita untuk dieksploitasi secara maksimal sehingga akan menjadi aset nasional Aset nasional bisa menjadi lagi menjadi aset regional Regional menjadi lagi menjadi aset global Kalau sudah menjadi aset global maka seluruh dunia tahu Indonesia memiliki budaya yang sangat luar biasa budaya yang sangat unik dan bisa menjadi contoh Contohnya salah satu contoh di Bali Saya memiliki salah satu teman dari Swiss dia mengatakan kepada saya Antonio saya kira negara saya lebih aman ternyata negaramu lebih aman saya bilang loh kenapa kamu tahu gak waktu dia pertama kali datang ke Bali namanya orang boleh mohon maaf dia suka ke minum ya dia keluar dari hiburan malam mabuk dia dihentikan taksi kebetulan supi taksi itu namanya Mister Putu Putu kalau bahasa Bali Putu ya nah dihentikan eh Mister Putu aku mau ke Hotel A si supirnya turunkan buka pintunya please naik di taksi diantar ke Hotel yang dituju ketika si turis ini dia masuk ke taksi dia sudah mulai tidak sadar karena dia minumnya terlalu banyak akhirnya sama si Mister Putu ini bawa ke Hotel setelah itu masukkan ke kamarnya cek paspornya semua KTP-nya di bawah tapi seluruh dompetnya visanya paspornya taruh di situ tutup pintu kembali ke rumahnya besok pagi jam 11 Pak Putu itu datang good morning buka pintu orang turis kamu siapa saya Putu saya tadi malam yang antar Bapak ke sini sebagai super taksi oh saya belum dibayarin Pak berapa 54 ribu boleh gak percaya dia bilang betul atau kamu mau bohong sama saya ini KTP papa nah kan KTP-nya di bawah ini ini KTP papa dilihat betul juga setelah dibuka dompetnya semuanya utuh dia terima kasih terima kasih masih ada malaikat seperti itu di dunia akhirnya Pak Putu bilang saya minta bayar Pak dibayar sama bule itu 1.500.000 enggak diterima si Putunya enggak minta 54.000 dia enggak minta 1.500.000 sebagai bonus why kenapa kamu enggak mau terima saya adalah Tuhan rumah saya harus menjaga anda karena Bali is our home Bali rumah bagi semua orang maka Bali itu everyday tiap hari turis datang ke Bali kenapa karena kita memiliki humanism tinggi romantis baik hati nah ini menjadi contoh bagi kita semua mulai dari Sabang sampai ke Merauke kita harus mencari contoh kita jadi tuan rumah yang baik Indonesia itu sebenarnya dikenal adalah masyarakatnya semuanya ramah the best in the world Indonesia itu hebat ini pelajaran bagi kita semua ternyata uang 1,5 juta itu tidak ada harganya bagi Pak Putu tetapi harga dirinya adalah satu-satunya sebagai budaya Indonesia mewakili budaya Indonesia di internasional sehingga dia bilang sama saya Antonio ternyata di negara saya tidak aman lebih aman di negara kamu Bali deput tangan itu itu adalah salah satu salah satu testimoni dari orang bule sehingga ini harus kita promosikan budaya kita saya kebetulan bikin buku tentang bagaimana destinati wisata di NTT hingga sekarang pada saat saya BIMKOM di Kupang di Soe dan di perbatasan antara Timor Leste dengan Atambua atau Indonesia saya bagikan itu dengan harapan masyarakat di situ bisa mempelajari bagaimana mengoptimalkan wisata-wisata yang ada di situ menjadi wisata internasional bagaimana manajemennya bagaimana sumber daya manusianya bagaimana menjadi orang tuan rumah yang baik sehingga orang berbono-bono datang ke Indonesia kalau semua orang berbono-bono datang ke Indonesia maka surganya ada dua surga sebenarnya di Allah subhanahu wa ta'ala dulu di surga yang kedua surga dunia itu adanya di Indonesia kira-kira begitu Miss Rimah siap luar biasa penjelasan dari Waas dan memang konsumnya adalah itulah kita harus membentuk ideologi Pancasila kepada setiap generasi kita ya Waas karena ya itu tadi kultur kita budaya kita itu terkenal dengan keramahan kesopan santunan mungkin kalau bicara seperti di negara luar itu pasti sudah gak selamat barang-barangnya Waas betul sudah hilang atau mungkin penumpangnya juga bisa dikelantarin aja di mana-mana pun nah untuk itu Waas dengan adanya Binkom ini pasti tujuannya tidak hanya kepada tokoh-tokoh tertentu saja kan Waas tapi juga kepada generasi-generasi muda karena di Binkom ini yang hadir bukan hanya tokoh agama tokoh ada tapi juga ada organisasi-organisasi masyarakat ya Waas betul dan dalam rangkaian kegiatan Binkom ini juga selain itu ada kegiatan sosialnya yaitu ada bantuan tali asih dari Bapak Kasat mungkin bisa diceritakan seperti apa bantuannya itu Waas Misrima bantuan tali asih dari Bapak Kasat itu sebenarnya Bapak Kasat kan menghendaki bahwa TNI Angkatan Darat itu pertama melaksanakan salah satu kewajibannya atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 2004 itu pasal 12 dimana kita harus membantu terutama di kemanusiaan yang kedua itu bagian dari implementasi delapan wajib TNI yaitu membantu atau mempori usaha-usaha dalam mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya nah yang ketiga perintah harian kasat beliau mengatakan bahwa implementasi di lapangan itu TNI harus memahami tentang kesulitan rakyat yang kedua menjadi solusi yang ketiga harus memberikan sesuatu yang berdampak terhadap keceteraan masyarakat sehingga outputnya apa outcome-nya apa masyarakat akan mencintai institusi TNI Angkatan Darat bukan secara personal oke institusi itu arti kata lembaga TNI Angkatan Darat karena kita menjalankan tugas itu bukan tugas pribadi tugas negara salah satunya adalah memperhatikan melindungi serta melihat situasi masyarakat yang ada di lapangan kesulitannya kita bangun dengan harapan mereka bisa mencintai Indonesia mencintai TNI Angkatan Darat adalah bagian dari alat pertahanan negara itu maunya beliau sehingga tali AC ini juga kita masuk ke berbagai wilayah contoh di salah satu Kodim atau salah satu kabupaten mana yang belum tersentuh kita sentuh dengan bantuan dari Bapak Kasat bantuan tersebut kita lihat apa namanya kita kasih tali AC di gereja di umat Hindu di yayasan mualap semuanya kita masuk termasuk bencana alam kemarin kita bantu sampai di Sianjur masyarakat sangat luar biasa apresiasinya sangat positif Mbak Misrimah satu lagi yang paling unik sampai di perbatasan antara Indonesia dengan PNJ masyarakat PNJ datang kita kasih juga tali AC-nya mereka sangat luar biasa testimoninya terima kasih kepada Bapak Kasat terima kasih kepada Indonesian Army nah kita mewakili bukan Indonesian Army saja mewakili Indonesia walaupun kita uniformnya militer tapi mewakili Indonesia oke saya kasih tali AC-nya kita kasih uang secukupnya untuk mereka karena mereka hidupnya susah perhatikan antara masyarakat ternyata di Papua kan semuanya hidupnya enak kalau tidak ada konflik tapi kalau ada konflik perputaran ekonomi tidak jalan tapi kalau tidak ada konflik memberikan peluang untuk belajar bagi anak-anak muda memberikan peluang bagi para pengusaha baik itu putra daerah di sana maupun yang dari luar semuanya kerjasama sinkronisasi integrasi sehingga bisa terbangun ekonomi daerah itu menjadi kuat nah gitu loh nah itu harapan kita misri ma nah ini seperti yang ada di gambar was ini contohnya ada di mana ini was nah ini ada di perbatasan antara Indonesia dengan PNG ini adalah masyarakat PNG kita kasih sampai bantuan Bapak Kasat ini sampai ke tangan mereka dan mereka berterima kasih mereka biasanya tidak bisa bahasa Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia mereka bahasa apa namanya itu nasional language-nya itu bahasa Inggris sehingga mereka biasanya bahasa Inggris semua itu kita kasih mereka senang sekali nah itu adalah bagian dari salah satu diplomasi salah satu menjaga hubungan antara Indonesia dengan Papua negara menjadi negara sahabat negara yang saling mendukung dalam hal apa saja baik itu bilateral maupun multilateral begitu selain itu biasanya taliasin itu ada apa mungkin sembako kita sembako kita ada beras sembako semua sembako semuanya kebutuhan lengkap kita bagi semampunya tapi bukan saya bilang sama mereka kami kasih dengan ikhlas kita jangan dinilai dari nilainya tapi nilailah dari keikhlasan kita memberikan sembako ini mudah-mudahan anda bisa makan anda bisa lihat merapoti disitu anda bisa melihat namanya Bapak Kasat mudah-mudahan insya Allah anda mendoakan kami mendoakan saya mendoakan Bapak Kasat mendoakan Bapak Presiden kita agar tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu selama-lamanya dan disintai oleh seluruh dunia harapan kita begitu makanya stupid sekali bagi orang-orang kalau tidak mencintai bangsa kita malah sukanya bikin pertengkaran ataupun bikin konflik antara satu dengan yang lain itu karena satu kenulisnya belum harus ditingkatkan kenulisnya pengetahuannya terutama memahami tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan ataupun wawasan Nusantara begitu Misrimah baik mas dan sebenarnya mereka-mereka yang terbantu ini rata-rata menurut saya mereka tidak melihat dari berapa jumlah nominal atau apa yang diberikan tapi justru perhatian itu sekecil apapun perhatian yang diberikan kepada mereka sebenarnya mengena bagi mereka akan terkenang terus wah saya dapat bantuan ini dari Bapak Asad dapat bantuan dari Indonesia dapat bantuan dari Pak Antonio dari semuanya yang sebenarnya kita-kita ini adalah sebenarnya jembatan gitu tapi asal mulanya ini juga dari rakyat juga seperti saya waas kita semua berasal dari rakyat kembali juga untuk rakyat dan pada saatnya nanti kita juga akan menjadi rakyat kembali gitu dan cukup menarik sekali pembahasan mengenai BINGKOM ini dan semoga seperti yang tadi waas harap-harapkan agar kegiatan BINGKOM ini bisa lebih meluas lagi ke daerah Aceh dan ke tempat-tempat lain yang belum sempat untuk diadakan kegiatan tersebut ya waas dan semoga dengan adanya kegiatan BINGKOM ini akan membuat generasi-generasi muda tokoh-tokoh masyarakat baik di pemerintahnya sendiri menjadi semakin solid untuk menjadikan Indonesia ini semakin kuat semakin bersatu tidak ada atau lebih lah mengurangi sumber-sumber konflik sosial itu sendiri waas nah mungkin terakhir waas ada yang mau disampaikan rasa terima kasih atau sebagainya baik terima kasih Miss Rima karena sudah diundang ke sini dalam kartika podcast TNI Angkatan Darat saya berserta tim dari si intelat kita melakukan BINGKOM ini bukan hanya semata mewakili pribadi bukan kita mewakili Indonesian Army kita mewakili seluruh TNI Angkatan Darat BINGKOM itu adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar lainnya oleh sebab itu saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh netizen ataupun followers betul ya followers dari Kartika Podcast TNI Angkatan Darat bahwa ke depan itu mari kita membuka wawasan kita mari kita mensage otak kita bahwa kita adalah agent of change agen perubahan agen perubahan itu kita harus merubah bangsa kita itu sesuai dengan dinamika politik dinamika perkembangan ekonomi dan dengan dinamika nasional yang menuju ke Indonesia maju kita harus bisa mendukung program pemerintah pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo adalah program yang sangat luar biasa maka kita semua sebagai warga negara yang baik kita semua adalah warga negara yang memiliki tentang etika demokrasi maka mari kita sama-sama bahu-membahu membangun bangsa kita ini dengan hakiki dengan nasionalisme yang sangat dalam memiliki patriotisme yang tinggi goton royong musawaran mufakat itu kita kembangkan secara holistik secara komprensif insyaallah ke depan 2045 nanti Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih hebat bangsa yang sangat kuat terutama tentang akhlak manusianya terutama tentang humanisnya terutama ramah tamannya untuk menerima siapa saja berkunjung ke Indonesia Indonesia is our home salam Pancasila NKID harga mati we love Indonesia forever thank you very much for your attention much obrigado amiga rima and much content and conversant for you obrigado luar biasa saya kalau mau jawab bahasa portugisnya bisa jawab seperti apa nada 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 artinya apa ya terima kasih nada 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 miu senyor nada terima kasih bapak nada mu senyor miu senyor miu senyor lumayan ya lidahnya kita bernari-nari sepertinya ini kayaknya miss rima speakingnya bagus about the spanyol language and portugis language siap hanya perlu latihan memang sepertinya everyday you must study you must listen in write in itu penting siap kalau bahasa itu kalau gak kita kita apa namanya gak dilatih lupa saya baru kemarin saya lupa juga kemarin saya ketemu sama duta besar dari Brazil atas pertahan dari Brazil pada saat kita menghadiri acara anniversary dari China waktu itu ketemu tidak sengaja bicara bahasa Brazil wah mereka semua kumpul kita bicara saya bilang aduh saya kan dulu hanya sekolahnya kelas 2 SD nya jaman porto kalau jaman porto namanya segunda kelas 2 hingga bahasa portonya kurang bagus tapi kalau public speaking nya iyalah tapi kalau terlalu writing pada tingkat level atas itu kan gak susah karena tidak ada tidak ada partner nya untuk diajak bicara itu masalah sehingga kita waktu itu bicara ramai sekali mereka bilang kami baru kali ini datang ke Indonesia ketemu si orang general from Indonesia can speak in Brazil language kalau Brazil itu disana Brazil Brazil bukan Brazil bukan Brazil Brazil oh senyor yang mau itu bohong falar lingua dari Brazil oh main coba dia bicara sehingga malam hari kita cerita ada 8 orang kumpul semua mulai duta basarnya saya bilang bapak tu es muito velho senyor kamu udah tua bapak aku muka ya kami tentarnya tua-tua tentara di sana umurnya tua-tua termasuk atasi pertananya wah itu muito velho ucu divisa ya kolonel kenapa kok kamu kolonel tapi kenapa kok udah tua-tua iya kami tentarnya lama-lama tua kamu masih muda iya saya bilang muda penampilannya umurnya udah tua style itu penting dijaga ya kira-kira begitu lah ya siapa I think I just wanna say you are the best general and thank you for coming to hear di podcast Kartika Podcast TNI Angkatan Darat nah semoga dengan ini banyak generasi-generasi muda penonton-penontonnya Kartika Podcast TNI Angkatan Darat semakin termotivasi untuk semakin menjaga keutuhan NKRI ini dan terakhir Waas semoga Waas ke depan sehat terus dan TNI Angkatan Darat di hati rakyat thank you TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Darat